Jadi disini gue, gue Albi kalo lu belum kenal gue gitaris Hajama yang baru ceritanya Ini ada pertanyaan dari Fugazi Back in Town Karena sih ganteng, masa lu berapa? Umur gue ditambah umur lo Kurang lebih umurnya tengah abad Ini juga ada nih pertanyaan dari Tom Coates Rekomendasi pick up line ala Hajama Cut buat audiens yang suka main dating apps apa? Semua seneng akan datang, kesaran kan? Engga, itu aja ya Dengerin adegan ranjang Ini ada pertanyaan dari Miner Still Miner Adakah sosok panutan dari Sajama Cut dalam penulisan lirik lagu? Terakhir gue ngobrol sama Marcel sih Katanya John Bon Jovi sih sama Michael Jackson Wow, it's so beyond man It's beyond, it's beyond Kalo lu siapa? Kan lu nulis lirik juga kan? Gue mirip-mirip, gue Richie Sambora Kalo bikin akun Spotify artis gimana? Oke Cara bikin akun Spotify artis, satu Lu punya band dulu Dua, lu punya band, lu punya lagu Lu udah punya lagu, lu bikin demo Demo udah jadi, menurut lu udah bagus Lu tanya temen lu 10 orang Udah bagus belum? Kalo menurutnya mereka udah bagus, lu rekaman Udah rekaman, mixing tuh? Udah mixing, udah enak, udah string Ke artis.spotify.com bisa Gitu aja Punya email ga? Punya email ga? Bikin email dulu Emailnya tapi harus email at spotify Jadi misalnya email lo artakurnia.spotify.com Masa? Serius lo? Engga lah Yang ketipu malah admin ya Spotify kadang ngaco Karena menurut gue Algoritma gak bisa menyentuh Kecerdasan Marcel sih Menurut gue Menurut gue ya, itu kamu sebuah Gila banget Dari obat, ad obat demo mainin alibi Eh, alibi plus outro Outro di the other dong Mari Giat Suprianto Next gig bakal ada track dari Hobgoblin gak? After comeback di Yitgaf Gak ada satupun yang masuk Berarti lu kemarin dateng Thank you Buat yang berikutnya Ya mudah-mudahan ada deh Gue gak janji ya tapi ya Pertanyaannya tadi dari siapa nih ya? Coba gue jawabannya deh Tour God Sigma kapan nih? Sedang di Guba Tapi tour tuh Tour gimana nih? Isilannya Kita ada rencana untuk membuat Show dimana kita mainin God Sigma front to back Tapi mungkin juga beberapa lagu lama sih Lagu-lagu wajib Sedang diubah sih Ini berhubungan sih sama banyak nih Nanya juga yang di kota ini, di kota itu Sajama Kat udah pernah main di Cirebon belum? Belom Kita maaf loh Tapi semuanya balik deh Apakah ada yang undang apa enggak sih Kalau kita kesana tuh sedih nonton kan sedih juga Happy Bu Terima kasih Sorry Personel lama pada kemana? Baru nonton SC lagi kaget Sisa Marcel aja yang lama Bahagia bersama keluar Ini dari mana? Dari mana? Personel lama pada kemana? Pada ada yang balik kerja Semuanya kerja sih Fokus ke kerja Ada yang fokus main bola Tapi Arta masih sering kok Ketemu sama Personel-personel lama Dia aktif main bola Dion, Anes, Banu semua Suka sama lo semuanya Suka Gue gak ketinggalan Siapa tuh? Anes, Banu Arta, Arta masih ngeband sama gue Arta, Arta kalo gue liat sih Dia sepertinya setia sih sama lo Iya Tapi yang terakhir gue denger Personel lama gabung bikin band semua tuh Kayak gak suka lo Bikin band baru Bikin band baru Apakah sejama kad akan tampil disinkronise? Nanya Eli Elise Ayong Kemudian sih ya Kita mau banget, kita belum pernah main disinkronise Doain aja Doain aja Doain aja Tampil di Jogja kapan, Min? Lagi-lagi doain aja Kemarin sih gue ngobrol sama Seseorang Sultan ya? Kameng ke Buwono itu Sultan Kameng ke Buwono gue ngobrol Hahaha Gue ngobrol sama Ada band juga Terus kita memang mau tour ke kota-kota Non Jakarta sih Uncle Ramen Uncle Ramen Uncle Ramen Uncle dan Ramen Surgo Sigma mulai kapan? Secepatnya Di Jakarta dulu sih kayaknya Oh iya ini special show ya Dari penerbang kapsul Thank you udah nanya Apa? Kenapa lirik di Spotify kadang ngaco Karena apa ya itu ya? Gue gak tau Mereka ngambil kan Spotify dari namanya Music Match Iya Seinget gue biasanya Music Smash Iya Tapi kadang-kadang kayak Gue gak tau ya ngaco Dan ini setau gue Music Smash tuh emang user generated Jadi user yang ngisi Mungkin ada orang ngisi lagu lo disitu liriknya gitu Terus salah gitu kan Iya kayaknya gitu sih Bener-bener kayak Orang kemarin kan Menjadi orang suka kira aku merasa bosan Iya Padahal kan akulah sang bosan Oh gitu? Gue pasti salah Soalnya gue liat di spot TV emang Aku merasa bosan Gue kira juga aku merasa bosan Aku lah sang bosan Aku lah sang bosan Oh ini pantas saya nanya Adrian Oh Itu second account gue Ini Mau baca dari Brahmantio16 Merch T-shirt Got Sigma Masih ada gak? Masih ada Bisa di cek di Sajama Store Sekarang yang available yang model apa aja tuh mas? Masih Masih yang warna hitam ya Kalau gak salah Masih yang logonya cover album disini Ya kayaknya Sama orange clip itu Yang diproduksi orange clip Diproduksi oleh orange clip Ada pokoknya Instagram Sajama Store Terus gue dapat Tokopedia Gadismiring Dotcom Salah ya Tokopedia.com Slash Sajama Store Oh Sajama Store Oke Itu nanti bakal ada teksianin disini Oke Disini 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 Ajo A-A-J-O-O Pertanyaan dari Ajo Awal mula God Sigma seperti apa? Hahai Awal mula God Sigma adalah semua berawal dari Tuhan Karena God is God Oke Karena Sigma itu setau gue nama Bimbel ya Oh iya Sigma Matematika Gitu kan Jadi semua berawal dari bimbingan dari Tuhan Oke Jadi God Sigma adalah tanda Tuhan Gila gila F**king cool F**king cool F**king cool F**king cool Ya, sekitar 1000 lah Sekitar 10 Sekitar 10 Lagu pertama Adegan Ranjang Gue buat tuh pas abis Hot Goblin Terus anak-anak yang dulu bilang sama gue Sel, lo bisa gak buat lagu Bahasa Indonesia lagi? Terus gue bilang, yaudah gue coba satu Terus ya Adegan Ranjang Adegan Ranjang tuh ya, saking udah lamanya kayaknya gue rekam Gue inget gue di voice note gitu di Blackberry Hah? Blackberry yang pake roda Lama banget? Gue kaget Lama banget? Engga tapi itu 2014 masih ada Blackberry Itu Jacqueline Masih, masih Tapi, 2014 release 2020 2017 tuh udah lagunya sama beberapa yang lain Sebenernya kan gue join 2017 sama orang lain Gitu Jadi itu udah kayak lima enam lagu deh Kalau gak salah Gue sebagai Kang video Gue pengen menyampaikan pendapat gue Gue baru tau kalo lagu Adegan Ranjang udah ada selama itu Dan itu mematahkan teori gue kalo lagu harus cepet-cepet dikeluarin Paham gak? Jangan Jangan cepet-cepet dikeluarin deh Oh jangan ya? Mungkin itu kali penyebab Adegan Ranjang yang pertama kali Jadi gue waktu itu kasih tau pertama tuh ke Dion sama ke... Kayaknya ke Dion sama Anes ya Terus kita manggung di acara untuk ahok gitu Acara anti korupsi gitu-gitu Oh jadi lu ini, lu pro ini Pro gitu? Gitu? Gak tau gue gitu Wah, pepe, pepe, pepe Tapi Tommy Kodrat dateng Tom Kotz Tom Kotz dateng Terus kita ke Besties terus kayak Tom coba dengerin lagu ini Ini Tom Kotz adalah orang pertama di luar kajama Yang dengerin lagu Adegan Ranjang Kajama tuh dengan fans udah kayak... Bapak dan anak Oh gue Sigmata itu tuh ngerasa Itu kan kayak robot gitu kan Robot apa ini Meka ya? Gabungan dari berbagai Berbagai... Berbagai Meki Berbagai adegan Berbagai... Bagian-bagian gitu lah Robot terus jadi satu jadi kuat banget Megazor, megazor Begit kayak keluarga gue, ada anak gue, ada anak gue Terus di gue, kita jadi sebuah God Sigma gitu Oh iya Tapi juga waktu itu band Karena kita ngelewatin banyak sih Untuk nyampe bisa nerekam itu Dan pahit dan asam sih Tapi ada manis ya dong? Ada dong? Ada, ada dong Tentu dong Buat musik padahal Kalo kata Dave Grohl The reward of making music Is making music Oke oke Jangan lupa dateng tanggal 25 Di outdoor festival Acaranya double deer Kita main tanggal 25 nya ya Iya Nanti abis kita main disitu Lu review Kita buka pertanyaan Lu tanya lagi Oke Bakal ada giveaway yang menarik Lu dateng jangan pake motor Karena lu pulang akan bawa motor Anjay Kita sama juga sama brand pengunci minuman terbaik Namanya Lock & Lock Partnership Official Partner Gak usah bawa motor Gak usah bawa tumbler Lu pulang bawa tumbler bawa motor Gak usah bawa pasangan Karena akan dibawa pulang Sama dia nih Gak usah gak usah tau kenapa kita gitu Ntar mereka juga tau sendiri Nyaris gue pake kacamata itu nyet Nyarisnya Kalo pake Pasti ketahuan jokesnya Kemarin gue mention di komen di